Berprofesi sebagai diplomat, tentunya banyak sekali pengalaman unik dan tidak terlupakan. Halo semua, apa kabar? Semoga pada sehat, Walafia. Ini adalah video ketiga dari tiga video yang merupakan satu rangkaian. Jadi ceritanya adalah beberapa waktu lalu saya tanya teman-teman saya, rekan-rekan saya, sesama para diplomat Indonesia, dan saya tanya kepada mereka, apa saja sih pengalaman yang unik atau tidak terlupakan selama berkarir sebagai diplomat? Dan inilah jawaban mereka. Nama saya Tubagus Edwin Suranudin, biasa dipanggil Edwin, dan sekarang saya bertugas di KBRI Berlin. Nama saya Andi Tia Kutong Putra, sekarang saya bertugas di KBRI Berlin. Halo, saya Eka, Eka Widianti Ningsi, sekarang saya bertugas di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt. Saya Hanan, saya sekarang bertugas di Perlutan Besar Republik Indonesia di Berlin, Jerman. Hai, nama saya Nyaman, Jerman Kavita Dewi, saya sekarang bertugas di KBRI Berlin. Perkenalkan, nama saya Dimas, Dimas Wisudawan, saat ini bertugas di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Frankfurt. Pengalaman unik yang mungkin sampai saat ini saya terus ingat adalah pengalaman membantu saudara kita, teman-teman kita, sesama orang Indonesia yang menjadi korban trafficking in person. Di situ memang bukan saja kita harus mematuhi peraturan baik negara setempat, tapi juga peraturan Indonesia. Dan bukan hanya itu, kita dituntut untuk lebih juga mempunyai empati yang sangat tinggi. Di mana teman kita, saudara kita itu menjadi korban. Mereka jauh dari Indonesia, mereka jauh dari sana keluarganya. Mereka tidak punya apa-apa kadang, mereka tidak punya dana untuk kembali. Jadi hal-hal seperti itu kadang di luar textbook atau peraturan. Jadi itu sesuatu yang menurut saya sangat unik, dan mungkin tidak ada di profesi lainnya. Itu salah satu menurut saya yang pengalaman unik yang saya alami selama saya pernah berpengaruh. Makanya ini contohnya pengalaman saya berkunjung ke Papua Nugini. Saya pernah berbiasaan ke Papua Nugini tahun 2015. Dan itu sangat unik karena negara yang unik lah. Jadi kita pernah suatu ketika nih jalan menuju ke arah tempat acara, ditunjukin sama pegawai setempat. Pak, ini terminalnya. Dan bentuknya terminalnya itu orang-orang jongkok di lapangan besar dan becak. That's the terminal. Jadi kayak unik banget gitu. Aku juga ada pengalaman ke Teheran. Dua kali ke Teheran. Dan kebayang lah untuk seorang liburan ke Iran, ngapain? Negaranya diembargo. Tapi itu seru buat ternyata di Teheran tuh kehidupan berjalan lancar. Orang-orang seru, mobil-mobil banyak. Jadi that's the perks of the world. Pastinya waktu saat saya post-posting di Sri Lanka. Itu tidak mudah buat saya karena waktu itu kebetulan pos Sri Lanka itu adalah sedang hangat-hangatnya bergejolak internal. Itulah politik internalnya mereka. Saat itu saya, anak saya masih usia satu tahun setengah. Pilihan suami mendampingi atau tetap masing-masing dengan berkarirnya. Tapi dengan kerelaan hati suami akhirnya ikut mendampingi karena situasi di tempat penugasan yang tidak memungkinkan untuk saya pergi sendiri. Nah itu buat saya hal yang luar biasa. Sangat mengesankan juga karena untuk tugas pertama suami dengan rela hati ikut mendampingi istrinya. Nah di sana juga tidak mudah Pak Luki untuk penugasan di satu negara yang sedang bergejolak. Bom di mana-mana, bahkan selama saya penugasan dua tahun di sana, dua pejabat tinggi pemerintah yaitu Menteri Luar Negeri dan Jaksa Agung Sri Lanka itu ditembak mati di tempat kediamannya. Terutama Jaksa Agung itu kebetulan rumahnya itu sebelahan dengan KBRI Kolombo. Jadi kami mendengar pada saat ditembak mati di tempat gitu. Jadi itu buat saya yang tidak terlupakan ya, masih kadang-kadang menghantui gitu. Itu satu. Yang kedua pengalaman saya juga yang tidak terlupakan adalah saat saya penugasan di Kuala Lumpur. Yaitu saya di fungsi konsuler, khususnya saya menangani perlindungan TKI, yaitu TKI-TKI khususnya yang wanita. Saya menjadi kepala shelter di sana yang shelternya itu bisa diisi sampai 350 orang TKI perempuan yang bermasalah. Itu suatu tantangan yang sangat luar biasa buat saya. Saya harus siap 24 jam, tengah malam maupun ya dini hari jam 2 pagi saya ditelepon oleh pihak kepolisian maupun rumah sakit ada masalah. Itu luar biasa buat saya pengalaman yang sangat berharga. Itu aja mungkin ya Pak Luki. Terima kasih. Enaknya itu kalau kita melakukan sesuatu dan kepakai gitu. Jadi kita itu bisa merasa memberikan manfaat bagi banyak orang. Ini sekaligus pengalaman saya yang mungkin paling mengesankan. Kebetulan saya waktu penempatan sebelumnya ketugas di Abu Dhabi dan menangani masalah perlindungan WNI. Di situ waktu itu mencoba untuk berinovasi membuat aplikasi yang sampai saat ini aplikasi tersebut masih dipakai. Di situ sudah sekitar hampir 8 tahun yang lalu. Dan dengan aplikasi itu semua pekerjaan kita lebih mudah. Data-data WNI juga sudah semakin tersusun rapi. Jadi paling mengesankan juga ketika kita membantu WNI adalah melihat orang bahagia ketika terbantu oleh kita dari masalah-masalah yang mereka hadapi selama di luar negeri. Contohnya waktu itu ada kasus WNI yang sudah hampir 15 tahun tidak bisa kembali ke Indonesia. Jadi dia kena cekal karena ada masalah keluarga sebenarnya berbutuhan di sana segala macam. Tapi akhirnya berhasil kita mediasi dan WNI itu bisa pulang. Dan itu juga menjadi kebahagiaan buat kita. Ada lagi yang WNI kemudian ada yang dituduh membunuh anak majikan. Kemudian juga bisa kita bantu. Dan itu merupakan pengalaman yang paling menyenangkan dan merupakan kebahagiaan yang mungkin tidak bisa kita lupakan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Pak Sufi. Hal paling tak terlupakan sebenarnya ada beberapa. Tapi kalau harus disebut mungkin I can think of two. Yaitu satu pada saat kita berada di perwakilan itu tiba-tiba nama-nama besar orang nama-nama pejabat besar di Indonesia itu dekat banget sama kita. Maksudnya adalah karena kita kan selalu dampingin mereka mana-mana kalau mereka lagi ada di negara klinitasi. Jadi kalau di Indonesia itu kayak nggak mungkin terjadi. Tapi pas di sini we get to talk with them. Jadi one-on-one terus bisa belajar dari mereka. So that's very interesting. Terus yang kedua, dan yang kedua adalah ini kejadian baru-baru ini yaitu masih di situasi COVID-19 itu kita memulangkan sekitar, bersama dengan Mas Luki tentunya, dan ada di video-video Mas Luki juga, kita memulangkan hampir 2.000 BK Indonesia. Dan menurut saya di setiap situasi itu, karena kita berusaha berkoordinasi, terus kita juga, pokoknya kita berusaha sebaik mungkin agar ini bisa menjadi kesempatan yang kebaik. Dan menurut saya itu yang sangat amat unik, karena satu, COVID-19 nggak terjadi dalam once in a lifetime mungkin, terus yang kedua, kita benar-benar bisa lihat resultnya langsung. Pengalaman kerja paling unik tentunya ada beberapa hal, diantaranya saat ditugaskan di perwakilan luar negeri, kemudian harus melindungi warga negara, kemudian harus melaksanakan tugas-tugas membantu repatriasi warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Hal itu tentu sangat menyenangkan dan juga cukup mengharukan, karena mereka merasa bahwa negara benar-benar hadir untuk mereka. Mereka bahkan bilang sebelumnya belum pernah bertemu dengan perwakilan Indonesia di negara asing, dan itu merupakan sebuah ruangan tersendiri bahwa kita hadir di sana, mewakili negara, dan kita membantu mereka, melindungi kepentingan mereka. Jadi itulah beberapa pengalaman unik dan tak terlupakan menjadi diploma. Seperti yang saya bilang tadi di awal video ini, ini adalah video ketiga dari tiga video yang merupakan satu rangkaian. Nah, jadi jika kalian belum nonton dua video lainnya, silakan bisa langsung klik saja di samping saya ini nih. Ini linknya loh, ini loh linknya. Langsung aja klik nih. Terima kasih.